Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Tommy Tarakla TV Saat ini saya sedang berada di rumah kompos dan eco-enjin Uwin Radul Hatah Palembang Tepatnya pada hari Rabu 5 April 2023 Saat ini sedang dilangsungkan Giat olah limbah organik menjadi bermanfaat Berikut liputannya Tim eco-green Uwin Radul Hatah Palembang menggelar Giat olah limbah organik jadi bermanfaat Bersama asivitas akademika dilaksanakan di rumah kompos dan eco-enjin Uwin Radul Hatah Palembang pada Rabu 5 April 2023 Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa biologi dan kimia Yang dibimbing langsung oleh tim eco-win Radul Hatah Palembang Kegiatan ini diisi dengan pembukaan, kata sambutan Serta penjelasan langsung mengenai eco-enjin Dr. Insinyur Ledes Hero Soriono Putro, MSI, selaku ketua eco-green mengatakan Tujuan kegiatan ini adalah dengan mengolah limbah dapat membantu mengurangi sampah organik dan mengurangi gas rumah kaca Tito Norseha MSI, selaku ketua pelaksana kegiatan mengatakan Manfaat dari limbah yang diolah bisa berguna bagi masyarakat dan bisa untuk pupuk organik disinfektan Febriansa, selaku mahasiswa biologi bertangkapan kegiatan ini menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat yang baik Ya, saya mau sampaikan tambahan bahwa Dengan kita melakukan aktivitas konversi limbah organik tersebut dari sisa buah, sisa sayur ke eco-enjin Itu kita dapat 3 pahala Setidaknya kita memperoleh 3 pahala Yang pertama adalah kita mengurangi sampah, mengurangi limbah atau bahan organik tersebut yang diproduksi Tidak sampai ke TPA Kemudian yang kedua, kalau EE-nya sudah, EE atau eco-enzyme sudah kita panen Itu kita bisa bagi-bagi, boleh menjadi souvenir Begitu ya, jadi kita dapat pahala itu yang kedua Kita membagi-bagi eco-enzyme itu untuk dipergunakan dan untuk disebarluaskan Begitu, kemudian yang ketiga Kita mengajari seperti begini Kita mengajarkan pemahaman atau bagaimana proses membuat EE itu Seperti hanya ilmu yang bermanfaat lah, kira-kira begitu Itu, jadi itu pahala yang ketiga Jadi, kita sekaligus dapat 3 pahala itu setidak-tidaknya Kalau kita melakukan atau membuat eco-enzyme ini untuk kita, untuk bumi Dan sekali lagi, selain, tadi kan sudah dikatakan mengurangi mereduksi sampah Kemudian mereduksi emisi gas rumah kaca Reduction emission Kemudian dapat pahala Dan ini terus, yuk kita upayakan Tapi yang terpenting adalah Bukan retorika, tapi yang terpenting adalah Aksi nyata Seperti hari ini, kita tidak banyak cerita tadi kan Kita langsung aksi nyata Dan kemudian ini satu tim juga masih mencari lagi Panorganiknya Untuk bisa kita lengkapi berangsur-angsur Jadi, aksi nyata Kurangi sampah Produksi eco-enzyme Larutan Multiguna buat kehidupan kita Terima kasih Perkenalkan saya, Febri Ansah Salah satu mahasiswa dari program studi biologi Di sini kesan dan pesan saya mengikuti acara giat pengolahan limbah Dan dalam pembuatan eco-enzyme adalah Yang pertama adalah pesan Yaitu pesannya adalah untuk menghimbau seluruh lapis Sektifitas Akademika UINA di Dapatah Palembang Khususnya mahasiswa-mahasiswi yang Menjalani perkuliahan untuk memanfaatkan limbah Bahan organik seperti kulit dari buah-buahan Ataupun sayur-sayuran Karena hal seluruh dapat menjadi Sesuatu yang sangat bermanfaat Yaitu eco-enzyme Jadi, kesan yang saya dapatkan pada kegiatan atau giat hari ini adalah Yaitu dapat secara spesifik Dapat menambah ilmu pengetahuan Dan juga dapat memberikan manfaat Apabila program ini telah terlaksana Dan menghasilkan produk-produk yang bermanfaat Tentunya akan menjadi ilmu Dan menjadi amat ibadah tentunya bagi kita semua Baik, mungkin itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Demikian informasi dari kami Saya Zanubakafil Anjari Bersama kru yang bertugas melakukan Untuk Rafa TV Bersama kru yang bertugas melakukan Bersama kru yang bertugas melakukan Bersama kru yang bertugas melakukan